Sederlun Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Banda Aceh menggelar sosialisasi untuk masyarakat dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Sosialisasi tersebut diikuti oleh puluhan pasien dan dilangsungkan di lantai tiga gedung RSJ setempat. Ibarat sudah pernah mendapatkan edukasi sebelumnya, penyandang disabilitas grahita ini pun spontan mengacungkan telunjuk mereka ketika ditanya tentang calon presiden maupun wakil presiden pemilu 2019. Sementara itu pihak RSJ Banda Aceh sendiri mengaku sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan jumlah komentar. Pemilih yang ada di sana. Hal ini menurutnya dikarenakan bisa saja ada pasien yang datang di kemudian hari. Dari Banda Aceh, Budifatria, Serambeon TV.